Berikut ini 7 gereja mega di Indonesia bagian timur, kira-kira dimana saja, simpun video ini sampai habis ya. Inilah 7 gereja mega yang ada di Indonesia bagian timur yang dilansir dari karebatu raja. Yang pertama, Gereja Ketulik Maria Ratu Gaitengan. Gereja Ketulik Maria Ratu Gaitengan merupakan gereja pusat parokisantopolis Gaitengan. Gereja mega yang dinominasi warna putih ini diberkati oleh Uskog Makassar, John Likuada pada Rabu 20 Agustus 2014. Dilihat dari aksidaktur luas dan warna gereja yang terletak di Gaitengan, Kelurahan Rantekalua, Kecamata Menkendek ini boleh dikata sangat megah. Mungkin gereja ini merupakan gereja termegah di Toraja. Mengutip akun youtube update Toraja, boleh jadi hidung gereja ini merupakan salah satu yang termegah di Indonesia bagian timur. Yang kedua, Katedral Manado Katedral Manado, gedung mega bergaya semi-gotik ini berlokasi Jalan Samratulangi No. 66 Manado. Gaya arsitektur gereja katolik Manado merupakan gabungan dari tiga arsitektur dunia, yaitu Bisaitum, Romance Square, dan Gotik. Pintu utamanya setinggi 4,7 meter dan lewarnya 3,3 meter dan berlinding granit. Salah satu ciri gereja ini adalah memiliki kubah seperti gereja-gereja di Roma. Masyarakat Manado sering menyebut gereja ini sebagai gereja kategoral termegah di kawasan Indonesia Timur. Yang ketiga, Gereja Reynha Rosari Flores Nusa Tenggara Timur Gereja Reynha Rosari yang berada di kota Larantuka Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, gereja bergaya Portugis dengan menara-menara berbentuk kerucut dan memiliki virung sayap kiri serta kanan yang mirip sebuah kastil tersebut terletak di jalan pastoran katolik Laquaya, Larantuka Nusa Tenggara Timur. Gereja ini pertama kali berdiri pada tahun 1862. Awalnya hanya berdinding anyaman bambu dan beratapi lalang. Setelah terbakar pada tahun 1901, bangunan gereja ini kemudian dibangun kembali dan diresmikan pada tahun 1909. Yang keempat, Gereja Santo Franciscus Saverius Gereja Santo Franciscus Saverius atau sering disebut Katedral Ambon juga merupakan gereja megah di tengah kota Ambon, Maluku. Didirikan dan didedikasikan kepada salah satu misionaris katolik paling berpengaruh di Maluku dan Indonesia. Gereja ini pertama kali berdiri pada tahun 1901, terletak di jalan 4 Timur A32 Ambon, Maluku. Bangunan gereja ini bergaya campuran antara neoklasik dan modern. Dengan banyak batu di bagian depan dari gereja, membuat gereja ini terlihat indah untuk dipandang. Di sisi kanan halaman gereja, ada relief yang menceritakan perjalanan sejarah katolik di Maluku. Relief ini adalah kisah kedatangan Santo Franciscus Saverius dalam misinya di Maluku dan Maluku Utara. Yang kelima, Gereja Katedral Tiga Raja Timika Terletak di jalan Yosudorso, Kuimki, Mimika Baru, Kebupata Mimika, Papua. Gereja Katedral Tiga Raja Timika juga tak kalah megah. Sebelum bangunan gereja katedral Jayapura Rampung, gereja ini sudah bisa dikategorikan sebagai gereja katedral dengan bangunan termegah di Papua. Bangunan gereja dengan gaya arsitektur modern tersebut diberkati pada tahun 2010. Gereja berhasil dektur modern ini memiliki menara yang tinggi hingga mencapai 55 meter dan dapat menampung 2.000 orang. Di puncak menara terdapat salib besar berbahan dasar stainless steel putih dengan lampu yang terang dan indah. Di setiap sisinya menambah persona tersendiri bagi gereja ini. Yang keenam, Gereja Katedral Ruteng Gereja Katedral Ruteng yang terletak di kebupatan Manggerai, Nusa Tenggara Timur. Dibangun sejak tahun 1929, gereja ini mempunyai nama pelindung Santo Maria diangkat ke sorga Santo Yosep. Bangunan beraksektur Eropa ini berada di leren gunung Ranaka yang berhawa sejuk. Selain pemandangan alam dan kemegahan bangunannya, ada beberapa bagian mengadek di lingkungan paroki katedral ini. Salah satunya ada patung Santo Maria di atas anak tangga terakhir menuju halaman gedung gereja. Yang terakhir, Gereja Katedral Kristus Raja Jayapura, Papua Gereja Katedral Kristus Raja Jayapura, Papua saat ini gereja tersebut dalam proses pembangunan baru dengan desainnya luar biasa mega. Gubernur Papua Lukas NMB saat meresmikan Menara Lonceng Gereja Katedral Kristus Raja Jayapura pada tanggal 19 Februari 2017 menyebut bangunan gereja ini sangat monumental. Semua orang yang berkunjung ke Jayapura akan merasa terpesona dengan bangunan gereja yang lokasinya sangat strategis di kota Jayapura tersebut. Itulah Gereja yang megah di Indonesia bagian timur yang diransir dari Karebat Raja. Semoga informasi ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.